Saya hormati selain membahas penguatan kerjasama bilateral, kami juga berdiskusi mengenai situasi dunia. Saya sampaikan harapan Indonesia agar Austria dapat mulai mempertimbangkan pengakuannya terhadap Palestina. Saya paham betul posisi Austria masih sulit saat ini, namun mengingat Austria mendukung penyelesaian two-state solution, maka masalah pengakuan terhadap Palestina ini merupakan satu langkah yang menunjukkan konsistensi dukungan terhadap two-state solution. Saya juga sampaikan penghargaan atas dukungan Austria terhadap UNROA. Austria sempat membekukan bantuan kepada UNROA, namun pada tanggal 18 Mei lalu, Austria memutuskan untuk mengaktifkan kembali pendanaan ke UNROA dengan total anggaran 3,4 juta euro untuk 2024. Sejak 7 Oktober 2023, Austria telah menyarulkan bantuan kemanusiaan sebesar 32 juta euro melalui WFP dan ICRC. Bantuan kemanusiaan ini menjadi sangat penting, artinya untuk mendukung kehidupan masyarakat sipil di Gaza dan juga di tepi barat. Baru-baru ini diberitakan bahwa seluruh penduduk Gaza, sekitar 2,23 juta, mengalami high levels of acute food insecurity. Oleh karena itu, sekali lagi, genjatan senjata harus segera dilakukan, perang harus dihentikan, dan kita dapat segera menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang tidak berdosa di Gaza. Demikian.